Intro Pemirsa ACTV langkah padanya, bagaimana kabar anda? Saya harap dalam keadaan sehat, senang sekali pemirsa Senovia Afriya dapat kembali menyapa anda semuanya Di tahun 2023 ini pasti pemirsa dengan semangat yang luar biasa Untuk kesempatan kali ini pemirsa dialog khusus, kita akan special bersama dengan Dina Sosial Kabupaten Cerbon Dan juga pastinya hadir ada sumber lainnya disini, ada Pak Bupati dan juga Pak Sekdar disini Dan hadir juga disini pemirsa, para kepala bidang di Dina Sosial Kabupaten Cerbon Terima kasih sudah hadir, kemudian para tenaga kesejahteraan sosial sekabupaten cerbon Dari kecamatan sekabupaten cerbon, kemudian juga ketua forum puskesos sekabupaten cerbon Terima kasih sudah hadir, untuk tema pada kesempatan kali ini adalah verifikasi dan validasi DTKS dan penerima bantuan sosial Baiklah, kita akan memulai untuk kali ini dengan Pak Bupati dulu Pak Bupati bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Luar biasa Agendanya padat hari ini? Hari ini acara padat memang Tapi terima kasih Tapi sekarang kita hadir disini untuk menyampaikan, untuk bisa silaturahmi Dengan puskesos dari desa sekabupaten cerbon dan TKSK Ini sarana silaturahmi juga Betul sekali Biar terjalin energi yang sangat luar biasa ya Pak ya Oke, Pak Sekdar bagaimana kabarnya Pak Sekdar? Baik, Alhamdulillah Kepada juga ya Pak, terlihat lelah nih Pak Sangat lelah Sangat lelah, tapi tetap bertanggungan ya Pak Sekdar? Untuk kesejahteraan masyarakat, lelah itu wajib Oke, baiklah Terbukti ya Pak ya, banyak kerjanya gitu Pak Sekdar Dan juga hari disini, Pemilai Peltek Kepala Dina Sosial Kabupaten Cerbon Ibu, apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Novi Oke, selalu memberikan program-program yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cerbon Insya Allah Insya Allah Lelah kita menjadi lilah Oke, baiklah Berkat bantuan teman-teman yang berada di ujung terdapat pelayanan untuk kesejahteraan sosial Yaitu teman-teman kita, Puskesos teman-teman untuk teman-teman Puskesos Dan juga teman-teman kita dari TKSK Ya, teman-teman untuk TKSK Serta pegawai kami Dina Sosial Kabupaten Cerbon Ada teman-teman Kabit, Sukor, Kasubah Dan juga pegawai PNS lainnya, tenaga kesejahteraan sosial fungsional Ada juga teman-teman kami tenaga kontrak yang ada di Dina Sosial Oke, jadi banyak yang ikut berpartisipasi nih Alhamdulillah, Insya Allah hari ini hadir semua Mbak Novi Oke, baiklah Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya untuk Bapak Ibu semua Untuk bisa sukseskan acara ini juga sebagai informasi kepada masyarakat Kabupaten Cerbon Terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Dina Sosial Khususnya dari pemerintah daerah Kabupaten Cerbon juga ya Pak Untuk percanaan verifikasi data Ini memiliki permasalahan kompleks ya Mohon maaf, meskipun petugas ini sudah mendata dengan penuh kerja keras ya Kemudian teliti juga pastinya Ini masih saja muncul permasalahan di lapangan Apa yang ingin dilakukan nih Dari pemerintah daerah terusnya dari Dina Sosial Ke Pak Bupati dulu nih Pak Bupati Mohon maaf nih Pak Ini sering dilakukan verifikasi data Tapi masih juga muncul nih Pak permasalahan Bagaimana komentarnya Pak Bupati? Jadi kalau kita amati permasalahan di daerah Ada dua faktor Pertama dari petugas Yang kedua dari masyarakat Jadi sering sekali ada program dari pemerintah ini Yang dilakukan oleh petugas Terus masyarakatnya itu kurang aktif Jadi lalu oleh petugas ini lalu lupa di data Setelah data itu masuk Terus ini baru setelah ada bantuan Ini dia teriak kok tidak dapat Maka dengan untuk menangani hal yang semacam itu Kami berharap Pada semua petugas Baik itu Buskesos, TKSA, Kepala Desa, Toko Masyarakat Dan juga aparat desa itu satu Mendata sama-sama Dan biasanya juga Bagi masyarakat yang miskin dan bodoh Itu dia kadang-kadang dalam kehidupannya itu dia apatis Dia diam Jadi kalau karena ada unsur malu Atau segala macam yang namanya orang miskin dan bodoh Jadi dia kurang komunikasi Kurang bermasyarakat Nah itulah Maka perlu adanya dari petugas ini Langsung aktif data Dari rumah ke rumah itu Sudah aktif Pak Tugas pendata Terkadang pintu tertutup Terapatnya Pak Bupati Apakah ini masyarakat yang masih belum ingin Apa ya Tadi komunikasi ataupun yang masyarakat cenderung pasif Pak Jadi kadang-kadang masyarakat Kalau didata tentang miskin Dia sok malu Tapi pas ada sumbangan Ada bantuan Dia ingin Nah ini yang Yang sok timbul itu Kalau didata dia Seolah-olah malu Padahal sebagai masyarakat jangan malu Karena ini program pemerintah Tapi kadang-kadang gitu Jadi masyarakat mau didata dia malu Nah tapi pas setelah ada bantuan Dia ingin sehingga Seolah-olah tidak dapat bantuan Dan yang kedua Kadang-kadang Bagi orang yang apa Ingin apa Aktif Intah bantuan Intah bantuan Nah tapi ternyata Kata orang yang lain Ini orang yang mampu Nah inilah Kita harus selektif Dan harus ada dukungan dari masyarakat Oke tepuk tangan dulu dong Ini untuk para petugas pendata kita Yang sudah bekerja sangat luar biasa sekali Jadi harus ada perat aktif juga dari masyarakat Yang ingin aktif didata gitu ya Pak ya Karena ini juga sangat penting sekali ya Oke Pasti guys ini melihatnya bagaimana Bapak Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon Karakteristiknya Apakah masih banyak tuh Pak Yang tidak ingin didata Tapi ternyata Saat adanya bantuan Paling semangat gitu Pak Baik terima kasih Pak Bira berbicara dengan Masyarakat miskin ya Memang ini menjadi tugas berarti Terutama teman-teman Dinsos, Buskesos, TKSK Ini luar biasa Karena memang Tipikal dan karakter masyarakat kita Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati Memiliki tipikal yang khas ketika Bersentuhan dengan teman-teman yang Saya menyebutkan yang kurang beruntung Ya di satu sisi Yang bersakutan bisa saja merasa malu Tetapi ketika kebutuhannya itu Ingin terpenuhi berbondong-bondong Sebagai pemberitahuan Mbak Bahwa sebetulnya kita progresnya sudah luar biasa Pak Pada tahun 2021-2022 Data DTKS kita Hampir 1.600.000 Bayangkan penduduk Kabupaten Cirebon 2.300.000 Tapi yang terdapat Terdaftar Sebagai Masyarakat miskin 1.600.000 Berarti 65% kita miskin Kan itu di luar akal sehat Di satu sisi yang lain juga Indikator tingkat Pengangguran kita Menurun padahal Cirebon yang tadinya Angka 12 menjadi angka 8 Secara logika Harusnya tingkat kemiskinan Menurun juga Tapi prakteknya Angka tersebut Nah ini Dibutuhkan Keseriusan Teman-teman Dinsos Puskesos TKSK Untuk Memverval atau Mendata Seakurat mungkin Alhamdulillah Pada tahun ini Laporan dari Kadinsos Bahwa Dari 1,6 juta Sekarang sudah 1,1 Artinya sudah ada Keberhasilan Untuk Tepuk tangan Untuk Puskesos TKSK Luar biasa sekali ya Nah hal ini Penting sekali Pak Sebetulnya Kita ingin Bantuan sosial ini Tepat sasaran Tepat jumlah Karena sudah Ditetapkan Tidak boleh ada Penyimpangan Kita sesungguhnya Sudah ada Indikator Kemiskinan lokal ya Indikator Seperti itu ya Kita sudah ada Item-item yang memang Sudah menjadi pegangan Teman-teman TKSK Dan Puskesos Itu itemnya Ada 5 indikator Dan beberapa sub Nanti di scoring Saya berharap Teman-teman Puskesos Dan TKSK ini Betul-betul Mendata Sedetail mungkin Sehingga Seobjektif mungkin lah Sehingga Betul-betul Yang miskin itu Benar-benar miskin Sesuai dengan Indikator lokal Yang dimiliki Oleh Kabupaten Cilbon Yang sudah diperbubkan Oleh Pak Bupati Kalau memang miskin Ya miskin Jangan ya Keluarkan Nah ini Butuh keseriusan Sudah barang tentu Harus ada komitmen Dari Pakku Komitmen Teman-teman Puskesos Dan TKSK Dan juga Komitmen masyarakat Sudah barang tentu Bahkan kita sudah berupaya Bu Astri itu Sudah Mengumumkan Satu lembaran Yang daftar Orang-orang Yang berhak Mendapatkan Tapi prakteknya Di lapangan Tidak diterapkan Mudah-mudahan Terus Komitmen Oke bukan Salah pendataan Jadi Mohon maaf Pak Jadi masyarakat Tiba-tiba miskin Kenyataan di lapangan Begitu Pak Kenyataan seperti itu Jadi ini memang perlu Perlu keseriusan Perlu kesabaran Dalam rangka Mengurangi data-data Kemiskinan Untuk bantuan Pasti semua juga Mau ya Pak Pasti Tapi kan harus Ada Ini ya Ada kategori yang Ya betul Kategori Indikator Lokal Kemiskinan itu Sudah ditetapkan oleh Powerbook Nanti ada Scoring Wah ini masuk Miskin enggak Masuk tidak miskin enggak Atau Masyarakat yang Calon miskin Karena memang Tidak memiliki Pekerjaan Nah itu Ada di teman-teman Ini Puskeskos TKSK Saya yakin Beliau-beliau ini Mampu Kedepan Pak Saya sebagai ketua TAPD Seizin Pak Bupati Kita merencanakan Mohon maaf ya Kadang-kadang Puskeskos itu kan Di SKKan oleh Pak Bukan kadang-kadang Memang di SKKan oleh Pak Kuhu Sehingga Konteks politiknya Terkadang Beririsan Antara like and dislike Nanti ke depan Saya sedang menyusun Rencana Saya izin Pak Bupati Nanti kita SKKan Dari Pak Bupati Langsung ya SK dari Pak Bupati Gitu ya Dan sudah baru Tentu dengan konsekuensi Anggaran ya Saya sedang memikirkan Bagaimana Anggaran tersebut Bisa untuk teman-teman semua Harus Langsung semangat ya Bapak nih ya Oke biar nanti kerja Juga lebih semangat lagi Gitu ya Pak ya Oke baik Ditunggu ya Pak Kabar baiknya nih Pak Insya Allah Saya izin Pak Bupati Saya izin Pak Bupati Segera mungkin nanti ya Ditunggu saja Kabar baiknya Oke lalu apa saja sih Upaya-upaya yang sudah dilakukan Dari Dinasosial Kebupati Cirebon Ibu PLT Kepala Dinasosial Apa saja Mohon maaf ditahan dulu Ibu Harus jadah dulu nih Kayaknya kita ya Ibu ya Kita akan kembali Pemirsa Usainya dan Pariwara Berikut tetap bersama kami Di RCTV Jangan kemana-mana Terima kasih Pemirsa Dan masih bergabung Bersama kami Di dialog khusus Terkait dengan Verifikasi dan validasi DTKS Dan juga penerima Bantuan sosial Di wilayah Kabupati Cirebon Oke sekarang kita ke Ibu dokter Haji Hajadwi Sudarni Mars Kita mau tahu Ibu Upaya-upaya yang sudah dilakukan Itu apa saja sih Ibu Ini kan verifikasi Dan juga validasi data Ini sudah sering dilakukan Tapi kok kayaknya Kok masih saja muncul Permasalahan nih Terima kasih Mbak Nopi Ya Pak Bupati Pak Sikda Dan teman-teman semuanya Memang kita tahu bersama Ya tadi berdasarkan Dari data Pusdatin Yang dirilis oleh Kemensos Tahun 2022 Februari Data DTKS Kabupaten Cirebon Memang 1,6 juta jiwa Seperti yang tadi Disampaikan oleh Pak Sikda Dan Bupati Nah apa yang sudah dilakukan Oleh Dinsos Di akhir tahun Kita Mengadakan kegiatan Yaitu Yang pertama tadi Kita mencoba Membuat Indikator Kemistirianan lokal Itu sudah kita Upayakan Ya sudah Supaya nanti Kedepannya Untuk verbal ini Kita memakai Indikator tersebut Karena apa Indikator kemiskinan ini Kemensos Sudah tidak lagi Memakai Tidak dipakai lagi Jadi kita perlu Memiliki Indikator kemiskinan Lokal Yang nanti tentunya Juga Akan kita pakai Dan harus berpayung Hukum Indikator ini Karena Ini menyangkut Masalah Hak Masyarakat Kita sudah Melatih juga Teman-teman Puskesos Sudah ada Kegiatan pelatihan Itu di tahun 2022 Akhir juga Di Hotel Sultan Raja Waktu itu Untuk verifikasi Dan validasi data Pelatihannya Dan Alhamdulillah Sudah dilaksanakan juga Verval data ini Seperti tadi yang disampaikan Oleh Pak Sekda Dan Pak Bupati juga Setelah kita Lakukan verval ini Yang dari 1,6 Tadi Sudah ada Yang Menjadi tidak layak Itu Sejumlah 500 ribu Jadi data kita Mudah-mudahan 1,1 Tapi ini Menurut data Dari PPS Sebenarnya Kemiskinan itu Berapa sih Hanya 11,04 Persen Dari jumlah penduduk Nah ini juga Masih banyak Kan kalau 1,1 Itu hampir separuh Penduduk Kapitian Cirebon Masih miskin Masih dalam Kategori miskin Akan berat bagi Pemerintah daerah Pemerintah provinsi Dan pemerintah pusat Karena apa Masyarakat miskin itu Menjadi tanggung jawab negara Mereka harus diampu Kebutuhannya oleh negara Sementara kita tahu Bahwa Kebutuhan Masyarakat sekarang itu Tidak hanya Tiga kategori Tidak hanya Sandang, papan, dan pangan Sekarang termasuk juga Pendidikan Kesehatan Dan lingkungan Yang sehat Maka itu Kita perlu lagi Tetap harus bekerja keras Mbak Novi Bagaimana supaya Data miskin itu Benar-benar valid Tadi ya Nah Kita punya teman-teman Di lapangan Teman-teman puskesos Dan teman-teman TKSK Yang nanti juga terlibat juga Kami juga yang di Dinas Sosial Untuk bisa melakukan ini Ya Permorongan kami Agar tadi sudah Disampaikan juga ya Bagaimana supaya Menjadi valid Tentu Dalam Fair file nanti Harus memakai Indikator tadi Ya Indikator tadi Dinilai Berapa jumlahnya Di bawah 83 itu termasuk Miskin Di atas harus Kita out dari Data yang Miskin tadi Berarti mereka tidak berhak lagi Nah ini perlu Kerjasama Kerja yang Apa ya istilahnya Kita memang Kadang-kadang ada Tekanan-tekanan Politik Tadi yang disampaikan Pak Sekda Bahwa teman-teman Puskesos Diangkat dan Di SK-kan oleh Pak Kuhu Barangkali ada Intervensi Walaupun tidak semuanya Mbak Novi Itulah upaya Bia kita Mbak Novi Yang sudah kita lakukan Terima kasih Oke Harus lebih Bekerja keras Betul Oke Ibu Kadis Si data itu Itu dilakukan Perapa sih Ibu? Setiap Kemarin Dari kegiatan 2022 Itu sudah dilakukan Sedua kali ya Yang Dibiayai oleh APBD 2 Tapi ke depan Ini Kemensos Sudah membuat Surat keputusan Mengenai Nomor 150 Tahun 2022 Tentang tata cara Proses usulan Dan data-data Serta verifikasi Dan validasi DTKS Melalui Lima tahapan Ini kita Nanti ke depan Pakai Pakai tools ini Yang pertama adalah Proses usulan data Yang kedua Verifikasi dan validasi Yang ketiga Pengendalian Atau penjaminan Kualitas Jadi yang Sudah teman-teman Melakukan itu Harus dikendalikan Dan Dijamin kualitasnya Bahwa data yang Disampaikan ini Benar gitu loh ya Yang keempat Itu penetapan Setelah tadi Ini lakukan Fair file Setelah dikendalikan Ditetapkan Yang kelima adalah Proses penggunaan Oke dasar hukumnya Jelas sekali ya Ibu Ya Ibu Kadis ya Sudah Sudah Bisa disampaikan Bukan pada pemirsa RCTV juga Ibu Kadis Berkait dengan Untuk Verifikasi data Data juga Ini seperti apa sih Ibu Untuk payung hukumnya Ibu Sudah Yang kita Dapatkan dari Peraturan menti sosial tadi Ini akan kita Bikinkan Sudah dalam proses ya Pembuatan indikator Kemisikan lokal Tadi yang nanti Payung hukumnya itu Berupa peraturan bupati Karena itu Melebih singkat Dan lebih Cepat ya Kalau perda kan Tidak tahu sendiri Itu lama lagi Nah ini sudah Prosesnya Dan sudah Mungkin final Nanti akan jadi Kita finalisasi Tinggal nunggu Penetapan dari Bagian hukum Ini ya Oke Permasalah muncul di lapangan Ini terkait dengan Data ganda Kemudian juga Untuk yang meninggal Kemudian mampu Pindah Ataupun Data-data itu Juga masih muncul ya Bu ya Jadi gini Mbak Memang problematika Dalam hal data Kita tahu bersama Bahwa Sifat data itu Adalah dinamis Ya dinamis Orang ada yang lahir Ada yang meninggal Ada yang datang Imigrasi ke kita Ada yang keluar dari kita Yang tadinya Orang tidak mampu Dengan berjalanannya Waktu menjadi mampu Orang yang tadinya Mampu Karena mungkin Bisnisnya tidak lancar Menjadi tidak mampu Ini menjadi problem Dan data tadi Dinamis Maka dari itu Menurut amanat Dari Permensos ini Sebaiknya Pendataan itu Dilakukan tiap bulan Verifikasinya Verifikasinya Dilakukan tiap bulan Yang akan dilakukan oleh Teman-teman Puskesos ini Maka dari itu Ya saya sangat 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 dibantu oleh Teman-teman Puskesos Dan kinerja mereka Ini kita harapkan sekali Oleh pemerintah Dan untuk Keperbaikan nasib Saudara kita Yang kebetulan Belum Apa ya Istilahnya Belum Bahagia atau sukses ya Mereka masih terkolong Tidak mampu Apakah petugasnya ini Perlu ditambah lagi Apakah sudah cukup Yang sekarang ini Ada berapa banyak Ibu Kadis Kalau teman-teman Puskesos ini Setiap desa Atau keluargan itu Ada empat orang Ada empat orang Jadi total Di Kabupaten Cirebon ini Ada 1696 Betul ya Teman-teman semuanya ya Nah ini Ada sebanyak itu Mbak Nanti makanya Hari ini Kita tuh sangat berbahagia sekali Karena Pak Sekda Sebagai ketua tim TAPD Tadi sudah memberikan Kabar Angin segar Buat teman-teman semuanya Ya jadi Mudah-mudahan Pak Bupati Juga nanti Memberikan Apa ya Persetujuannya Pak Sekda ya Agar tadi yang disampaikan Pak Sekda Nanti bisa terlaksana Dengan Baik Dengan cepat Sehingga posisi Teman-teman Puskesos ini menjadi lebih Establish lagi ya Maksudnya Mereka tuh benar-benar kuat Sehingga bisa Mandiri Dalam artian Tidak ada intervensi Dalam bekerja Sehingga Apa yang mereka kerjakan itu Valid Pendataan itu valid Gitu Mbak Oke Untuk Indikator kemiskinan Sudah jelas ya Bu Untuk wilayah Kabupaten Cirebon Tapi ini Bagaimana Ibu Kadis Kami sudah buat Indikator kemiskinan lokal Karena Kementerian Sosial Sudah tidak lagi Membuatnya Jadi itu Karena apa Kemisikan ini kan Setiap daerah itu Indikatornya berbeda-beda Ya Kalau Maaf nih Kalau kita Dulu nih ya Misalnya Jakarta Ya Jakarta Di Jakarta Dikatakan miskin Ketika pendapatan Perkapitannya Mungkin Satu juta ya Maaf saya gak tahu Pastinya Tapi kalau di Kabupaten Cirebon Itu kan minimal 600 ribu Pendapatan perkapitannya Baru dikatakan Miskin Di bawah 600 ribu Dikatakan miskin Makanya itu Perlu indikator kemiskinan lokal Karena memang Tingkat pendapatan Tingkat penghasilan Masyarakat Di setiap daerah itu Berbeda-beda Masuklah Kabupaten Cirebon Juga punya Indikator berbeda ya Bu ya Insya Allah Insya Allah Mbak Oke baiklah Oke soal Ini kadang Di penerbitan Karena data Di dina sosial BP Lagi itu berbeda Pak Bupati Ini bagaimana sih Pak Buti Biar kita punya Satu data nih Pak Bupati Ya jadi Kalau di Kabupaten Cirebon Sekarang kita Pembenahan ini Kita ingin berpusat Di Catatan Sipil Jadi Semua Masyarakat Kabupaten Cirebon Ini harus Berdasarkan punya data Data pertama Tapi itu Yang saya sebutkan tadi Itu juga harus Dari masyarakatnya Jadi Masyarakat yang Pindah Yang datang Ini selalu Memperbaiki Datanya Baik itu Yang nikah Yang meninggal Jadi Nanti disana itu Setiap masyarakat Mempunyai Data Atau Mempunyai Identitas diri Jadi dia Mempunyai EKTP-nya Terus dia Mempunyai Kakaknya Bahkan Itu nanti Akan berpengaruh Seluruh terhadap Kehidupan Masyarakat Nah orang yang lahir Itu mempunyai Akte lahirnya Jadi supaya Dia kalau sekolah Tinggal Pendaptarannya Sudah ada Jadi kami Dari Data itu Makanya Kami Pembenahan terhadap Data Nah nanti Dari Buskesos Jika SK Lalu Berkoordinasi Oh ini orangnya Mati Cepat Makanya Kalau bisa Tadi Kalau Setiap bulan Kalau tidak Tiap bulan Minimal Tiga Tiga bulan Sekali Itu harus ada Pendatan Jadi harus ada Laporan Jadi tahu Nanti yang meninggal Karena kita sering Ternyata orang yang dapat Itu orangnya sudah tidak ada Yang namanya bantuan dari Kabupaten atau pusat Kita tidak lihat Kalau tidak ada laporan Karena berdasarkan kami ini Berdasarkan administrasi Memang Masalah Bantuan-bantuan Masalah masyarakat miskin Ini bukan saja di Kabupaten Cerbon Mbak Jadi kami sering ngumpul Dengan Bupati Dan wali kota Ini sering Menjadi permasalahan Tapi lama-kelamaan Tetap Kita ini Pembinaan Kalau dulu Di kabupaten lain Bahkan sampai Sampai di koran Orang Itu Mendapatkan bantuan Di kantor pos Ternyata bawa mobil Bahkan di satu kabupaten Ada DPR Yang Tercatat Ada dapat Tapi sekarang Kita Memperbaikinya Di samping itu juga Bahkan ada beberapa kabupaten Yang memang miskin Rumahnya Ditulis Ada chat Langsung di depan itu ya Di depannya Itu untuk menghindari Miskin Mental Miskin mental Jadi Orangnya Kata orang lain Itu dia dianggapnya Mampu Tapi dianya Miskin Mentalnya Jadi anggapnya Miskin Terus Oh begitu ya Pak ya Jadi Di kabupaten lain itu Ada yang Prontal gitu Jadi diintrusikan oleh Bupatinya Yang dapat Rumahnya itu Ditulis Rumah Miskin Rumah miskin Jadi Diterapkan juga Pak Bupati Di kebupaten Cirebon Nanti kita bisa ngobrol juga Kalau Gitu ya Pak Pak Sekedai ya Jadi jangan miskin kultural gitu ya Pak ya Masih banyak terjadi di lapangan gitu Pak Mengantri yang bantuan sosial Ternyata Bahwa kendaraan mewah gitu ya Belum tepat Tensaran dong Kalau begitu Pak Sekedai ya Ya jadi kita ini tetap Apa Memperbaiki data-data Makanya Kami juga minta kepada masyarakat Dan dengan petugas Satu kesatuan Karena Anggaran pemerintah kan Juga terbatas Bukan untuk saja Bantuan kepada masyarakat Tapi juga ada Orang petani Ada juga Apa Infrastruktur Pendidikan Dan bantuan-bantuan yang lain Maka Kami berkeinginan Bantuan ini Tempat sasaran Yang sepertinya Yang dikemukakan Oleh dinas sosial Ada kriteria Jadi Sebaik tepat Sasaran Nah itulah Maka kami Selalu memperbaiki Terus-menerus Baik dari Dekat desa Buskesos TKSK Kecamatan Dan dari dinas sosial Dan dari catatan sipil Bahkan sekarang Kita catatan sipil Yang dulu Orang akan bisa Ngurus KTP KK Ataupun Apa Anak lahir Kematian Harus di tingkat Kabupaten Tapi sekarang Kita ada Percontohan Di beberapa Kecamatan Oke Sudah digital Sekarang ya Pak ya Jadi mempermudah Masyarakat Kabupaten Cerbun juga nih ya Oke baik Kita akan kembali lagi Pemirsa Usai jeda pariwara berikut Kita akan buka Kesempatan juga Untuk Bapak Ibu yang hadir disini Yang ingin bertanya Kepada resumen kita Kali ini Tapi kita harus Kembali Kita harus jeda Dan kami akan kembali Usai jeda berikut ini Jangan kemana-mana Kami kembali Untuk Anda Pemirsa Di dialog khusus Bersama dengan Dina Sosial Kabupaten Cerbun Oke Pak Sekda Sebagai ketua tim Koordinasi tingkat Kabupaten Pak Agar permasalahan Kompleks ini Tidak muncul lagi Depannya Bapak Pasti harus ada Inovasi ya Pak ya Apa Jadi Pak Selain tak Dikabar baik Untuk Anggar Pada para petugas pendata Apa Ini Pak Sekda Baik Ada Sebuah Kewajiban secara struktural Terutama Di pemerintah kabupaten Khususnya Saya sebagai Jabatan Sekretaris Daerah Kita sudah Menyusun Tim Kor Tikor Tim koordinasi Untuk Ditingkat kabupaten Diketuai oleh Saya sebagai Sekretaris Daerah Dan juga Sekretarisnya adalah Kedisnya Kepala Tidak Sosial Dan juga ada Tikor Tingkat kecamatan Dalam rangka Memudahkan Sela struktur Kalau di tingkat Kecamatan itu Sekretaris Kecamatan Sekretarisnya adalah Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Nasional Apa fungsi Tikor Ini adalah Yang pertama Mengkoordinasikan Pelaksanaan Baik tadi Penyeluran Ataupun Fairfarm Itu Harus Dikomunasikan Yang kedua Memiliki Kewajiban Sosialisasi Apapun program Tentang Bantuan Sosialisasi Harus Disosialisasikan Agar tepat Sasaran Tepat jumlah Tidak ada Penyimpangan Penyimpangan Konsekuensi Dari sebuah Penyimpangan Seperti apa Kita sosialisasikan Terus Dan juga Monef Yang terpenting Monitoring Dan evaluasi Tanpa Monitoring Evaluasi Maka kita Tidak akan Melakukan Perencanaan Dan kebijakan Berikutnya Kunci Dari sebuah Keberhasilan Dan Sustainable Pelaksanaan Program Tersebut Adalah Melalui Monitoring Evaluasi TIKOR Memiliki Kewajiban Itu Tapi di lain Itu pula Memang perlu Kerjasama Yang luar biasa Tidak hanya Pemerintah Daerah Saja Semua Masyarakat Juga harus Terlibat Ikut Memantau Terutama Teman-teman Puskesos TKSK Apabila Terjadi Penyimpangan Penyimpangan Itu harus Segera Melapor Ketikor Jangan sampai Sudah Muncul Di media Sosial Muncul Di pers Baru kita Kelabakan Menyelesaikannya Saya berharap Itu Bisa terlaksana Dengan sebaik-baiknya Yang tadi Terutama Monitoring Dan evaluasi Kita monitor Pelaksanaan tersebut Biar satu tujuan Pak Sekda Begitu ya Kita buka kesempatan Silahkan Bapak Ibu Yang ada disini Yang ingin bertanya Kepada Pak Bupati Pak Sekda Atau ke Ibu Kadis Silahkan Bapak Yang di belakang Pertanyaan pertama Mengenai Data yang meninggal Ini di lapangan Banyak keluhan Ketika yang meninggal Data Bansosnya masih aktif Ini kita sudah Ke Pusudatin Dulu dengan Pak Kadis Pais Dengan juga Dari Dikduk Capil Ternyata Penjelasan dari Pusudatin Adalah Pusudatin tidak akan Menonaktifkan Nik Ketika tidak ada Akta kematian Sementara di desa Masyarakat itu cukup Hanya dengan Surat kematian Yang kuning itu Pak Penjelasan Pak Kadin Pak Kepala Dinas Capil Pak Imam Itu Baru 8.000 Satu kabupaten Cirebon Kan ini lucu Pas Karena memang Sosialisasinya yang kurang Jadi Kami meminta Ini ada Langkah konkret Dari Pemda Cirebon Untuk Terbosan Sehingga Akta kematian itu Bisa Ditempuh Sehingga tadi Data yang Penerima bantus yang menilai Itu bisa dihapuskan Ini di Kabupaten Cirebon Layan izinan terpadu Sudah Ada gedungnya mewah Pak Tapi gedung SLRT Yang dulu Digadang-gadang Sampai saat sekarang Belum Terwujud Ini kasihan Masyarakat yang Mengurus Perizinan Bebanyak Kartu BPJS-nya tidak aktif Bansos-nya tidak aktif Harus keliling Pak Dari Dinsos Ke Dinkes Dari Dinkes Ke BPJS Atau ke Capil Jadi kami Berharap Ke Bapak Bupati Secepatnya Gedung SLRT Terwujud Sehingga Semua yang Stakeholder yang Terlibat Ada satu tempat Pak Kasian dari Pak Saleman Dari Kali Wedi Dari Sedong Itu hanya untuk Mengurus itu Walaupun Sudah ada terobosan Si Pek-Pek Oke silahkan Bapak ingin menanggapi Pak Bupati Pak Seda dan juga Ibu Kadis Semangat Bapak Ada dua pertanyaan Terkait dengan Akta kematian Dan juga Sarana dari gedung Sistem layanan Rujukan terpadu ya Oke Pak Bupati dulu mungkin Pak Jadi kalau Akta kematian Maka kami pun Ini dengan Sudah dengan Dinas catatan sipil Nah itilah kita Untuk pemenahan Suatu data Agar dengan Adanya data yang Valid Kita memprogramkan Suatu Suatu program Ini akan Terrealisasi dengan Baik kalau datanya Valid Maka Kami dengan Dinas catatan sipil Ini Di samping itu Masyarakat Dan nanti Lapor kepada desa Baik itu Pernikahan Baik itu Yang meninggal Cepat Kalau dulu Tercentral di Apa Di kabupaten Saja Di sumber Di catatan sipil Itu Tapi sekarang Sudah terbagi Kita ada Empat Dan gitu Kita akan Nambah Nambah lagi Di tingkat Kecamatan itu Nah itu Nah tentang Masalah Apa Gedung Terpadu Nah itu juga Kami akan Membuat Ini dengan Ya dengan Balik lagi Kalau ada Mangdana Sekarang kita ada Sudah ada Mall Pelayanan Publik Ini kita sudah Disana Orang Tinggal nanti Tambah dengan Sosialnya ini Itu saja Oke Sebanyak Pak Bupaten Sekarang ke Pasengda Mangga Pak Menanggapi Seperti apa Pak Baik Terima kasih Ini menjadi PR bersama Ketika Layanan Admin Duk Terutama Yang tadi Disampaikan Oleh Pak Kodir TKSK Dari TKSK Sedong Secara Komperensif Pemerintah Kabupaten Cirebon Bersama-sama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Sedang Menyusun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nanti kita Akan Menyusun Sebuah Aplikasi Terpadu Yang tadi Disampaikan Oleh Pak Bupati Jangan Sampai Urusan Akta Kematian Urusan Akta Kelahiran Itu Mesti Nanti Bisa Digenggam Melalui Genggaman Tangan Kita Boleh Nanti Kita Sedang Bekerja Sama Dengan Kabupaten Sumbendang Yang memang Sudah Lebih Duluan Mengaktifkan Tersebut Nanti Cukup Saja Tidak Mesti Datang Ke Desa Bisa Sambil Tidur Di Rumah Melaporkan Akta Kematian Langsung Diproses Secara Elektronik Insya Allah Doakan Saja Ya Mudah-mudahan Secepat Mungkin Kom Info Bisa Melakukan Hal Tersebut Nanti Tidak Mesti Tanda-tangan Lurah Tanda-tangan Kuhu Cukup Dilaporkan Nanti Diproses Dipusatkan Di Kom Info Dan Dinsos Dan Juga Duk Capil Itu yang Pertama Yang Kedua Astri Sudah Memohon-mohon Karena Memang Saya Adalah Sebagai Kepercayaan Bupati Dalam Rangka Mengelola Menjadi Ketua Pengelola Aset Daerah Dan Memang Betul Pak Untuk SLRT Ini Adalah Mal Pelayanan Publik Kau Miskin Nanti Kedepan Insya Allah Saya Sedang Bernegosiasi Dengan Dekopin Ya Karena Ada Dualisme Dekopin Ada Dua Kepemimpinan Saya Akan Lobby Insya Allah Nanti Direncanakan Gedung Itu Menjadi Gedung SLRT Oke Semoga cepat Ya Insya Allah Insya Allah Saya Menang Jawab Asetnya Insya Allah Seizin Pak Bupati Sudah Siap Tapi Lahan sudah ada Sudah menjadi Tempat Sudah Bahkan Tempatnya Jarang Dimanfaatkan Kita Manfaatkan Saja Jadi Berguna Ya Pak Baiklah Dari Dinas Sosial Pasti Ini Harus Ada Koordinasi Dengan Distrik Capil Buka Akta Kematian Tadi Ibu Koordinasi Yang dilakukan Sejauhnya Bagaimana Data Update Terbaru Ini Ibu Terima Kasih Mbak Novi Jadi Seperti Pertanyaan Pak Kodir Baru 8000 Warga Kabupaten Cerepon Yang mengurus Akta Kematian Memang Kadang-kadang Masyarakat Ini Merasa Tidak Perlu KTP Saja Saya Sering Mendapatkan Ketika Saya Di rumah Sakit Untuk Mengurus BPJS Dan Masyarakat Tidak Punya KTP Saya Kemarin Ketemu Pak Imam Kebetulan Pak Imam Dekat Karena Kita Pempat Sebareng Bareng Pak Jadi Kalau Ngomong Sudah Dereksas Lagi Kepal Disuk Capil Tolong Tolonglah Sosialisasikan Kepada Masyarakat Supaya Masyarakat Mau Ngurus KTP Kalau Kita Kesehatan Promotif Preventif Kuratif Rehabilitatif Punya Problem Pak Bahwa Belum Masyarakat Punya KTP Ini Masalah Akta Kematian Yang Ternyata Harus Dipakai Untuk Menonaktifkan DTKS Karena Masyarakat Tidak Merasa Perlu Ini Berarti Perlu Ada Sosialisasi Kepada Masyarakat Bahwa Akte Kematian Itu Penting Kalau Saya Ketika Suami Meninggal Saya Urus Akte Itu Karena Ada Kaitan Banyak Saya Dengan Akte Itu Jadi Masyarakat Mungkin Tidak Menganggap Penting Padahal Itu Penting Untuk Menonaktifkan Data DTKS Saja Itu Perlu Akte Kematian Jadi Caya Dianggap Sepele Ya Bu Dianggap Sepele Perlu Disosialisasikan Bahwa Admin Termasuk Akte Kematian Itu Menjadi Sesuatu Hal Yang Penting Dan Diharuskan Kemungkinan Untuk Diurus Oleh Masyarakat Tadi Dilekses Seluruh Bupati Bahwa Kita Ini Sedang Mencoba Membuat Sesuatu Tadi Lewat Teknologi Informasi Yang Semakin Maju Itu Dengan Hanya Pakai Gegaman Tangan Bisa Diakses Seluruh Masyarakat Tadi Mungkin Kalau Di kita Ini Kartu Si Pepek Ini Nanti Mungkin Bisa Semuanya Ada Disitu Bisa Untuk Membuat Akte Kematian Dan Seperti BPJS Ada Namanya Aplikasinya Itu Mobile JKN Mau Bisa Lewat Situ Pindah Faskes Lewat Situ Melihat Pelayanan Yang Diterima Lewat Situ Dan Bahkan Kita Bisa Melihat Rumah Sakit Yang Kosong Gimana Lewat Situ Nanti Mungkin Kita Bisa Ini Kan Tapi Yang Penting Sosialisasi Kepentingan Perlunya Akte Kematian Harus Dilakukan Sosialisasi Jadi Jangan Dianggap Sepele Itu Penting Sekali Berkaitan Dengan Data Keperudukan Kita Ngobrol Lebih Dalam Lagi Pak Kadis Nanti Ngobrol Nanti Kita Harus Detail Penjelasannya Oke Baiklah Kita Masih Ada kesempatan Bapak Ibu Sama Ada Di Sini Yang Nge-bertanya Kenapa Semerkit Tapi Kita Harus Break Sebentar Jangan Kemana-Mana Tetaplah Bersama Kami Di RCTV Baik Pemirsa RCTV Dialog Khusus Dengan Tema Verifikasi Dan Validasi DTKS Dan Penerima Bantuan Sosial Kembali Hadir Untuk Anda Masih Ada Kesempatan Lagi Silahkan Untuk Penanya Kita Kasih Kesempatan Untuk Perwakilan Dari Puskesos Tadi Perwakilan DTKS Sekarang Dari Puskesos Mangga Yang Yang Bertanya Mungkin Tadi Saya Sangat Tertarik Sekali Apa Yang Tadi Sampaikan Oleh Pak Sekda Obat Cirebon Itu Adalah Tuguran Kepada Kami Tentang Masalah Sistem Sistem Pelayanan Rujukan Terpadu Yang Ada Di Obat Cirebon Terutama Adalah Di Verifikasi Dan Validasi Data Disini Disampaikan Bahwasannya Verifikasi Validasi Data Khusususnya Itu Semuanya Menjadi Tanggung jawab Kami Menjadi Beban Kami Yaitu Puskesos Yang Ada Di Kepada Cirebon Terutama Adalah Yang Mungkin Menjadikan Dasar Penyaluran Ataupun Menjadikan Dasar Menjadikan Problem Permasalahan Di Kepada Cirebon Yang Akhirnya Sampai Masuk Dalam Media Ataupun Lainnya Bahwasannya Ada Ada Beberapa Yang Menjadikan Hal-hal Yang Buruk Bagi Kami Yaitu Tentang Bahwasannya Menyampaikan Jangan Sampai Ada Hal-hal Yang Tidak Dienginkan Terutama Adalah Penyimpangan Penyimpangannya Ada Justru Kami Mohon Nob Sebelumnya Bahwasannya Penyimpangan Penyimpangan Ini Adalah Kembali Lagi Pada Sistem Karena Perlaku Yang Berlaku Pengelolaan DTKS Bahwa Tahapan Verbal Itu Ada Usulan Ada Verbal Ada Pengendalian Ada Penetapan Dan Penggunaan Setau saya Yang dilakukan Usulan Kenapa Saat Selesai Verbal Usulannya Justru Lebih Banyak Daripada Yang Di Non Aktifkan Atau Yang Ditidak Layak Benar Saja Jumlah DTKS Semakin Meningkat Saya Raku Tadi Ada Pelt Pelt 1,1 Juta DTKS Turun Terus Sekali Saya Ragu Sekali Karena Setau Saya Di Lapangan Usulan Itu Nambah Naik Paku Dan Usulannya 100 Yang Didak Layak 10 Itu Pun Karena Meninggal Dunia Saya Pelajari Terus Analisa Ini Komitmen Paku Dan Puskesus Yang Kurang Benakan Segala Macem Sehingga Dimasukkan Ternyata Saya Analisa Pelajari Peraturan Ya Benar Saja Jeruk Makan Jeruk Pak Bupati Bahwa Tahapan Di Desa Itu Musdes Sekalipun Itu Adalah Tahapan Usulah Bukan Langsung Verval Karena Verval Ini Pekerjaan Profesional Ada Indikator Dan Dalam Aturan Verval Itu Adalah Kewenangan Dinas Sosial Sampai Saat Ini Apakah Ada Delegasi Ke Puskesus Untuk Mengatasi Nama Kewenangan Sosial Memverval Belum Ada Jadi Pada Saat Yang Bersamaan Musdes Itu Tahapan Usulan Juga Verval Usulan Dedewek Pasti Lolos Scourcing Apa Sebaik Apapun Disesuaikan Sesuai Lolos Jadi Mungkin Pendapat Saya Analisa Saya Ini Ada Yang Kurang Pas Jadi Harusnya Pemdes Itu Dalam Musdes Usulan Berapapun Yang Kaya Sekalipun Boleh Silahkan Setelah Itu Masuk Ke Dinas Sosial Melalui Sik NG Disitulah Porsi Dinas Sosial Untuk Memverval Sesuai Indikator Kemiskinan Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Rekan Rekan Tentang Perpal Ini Seolah Puskesos Yang Selalu Dikambing Hitamkan Padahal Puskesos Dalam Mendata Itu Di Aplikasi 231 Di 240 Di 241 Di 250 Di 251 Kita Bekerja Dari Aplikasi Dari Versi 231 Sampai 251 Kita Lengkapan Kalau Mendata Disitu Ada Item Item Kuisonernya Nah Setelah Munculnya Sik NG Online Baru Tidak Muncul Apa Yang Menjadi Parameter Atau Item Daripada Kuisonernya Tersebut Yang Ada Adalah Layak Dan Tidak Layak Jadi Bagaimana Kita Bisa Memastikan Atau Istilahnya Mengusulkan Kalau Seandainya Data Itu Cuma Layak Dan Tidak Layak Karena Kita Tidak Punya Parameter Nah Pengennya Saya Ada Betul-betul PMT Proxy Mind Test Dalam Arti Kemiskinan Yang Ada Di Desa Kami Betul-betul Di Data Keseluruhan Kemudian Muncul Dari Ranking Kesatu Sampai Ranking Sekian Sehingga Parameternya Jelas Kita langsung saja Pak Bupati Mengapa menanggapi tadi Yang pertama itu Pak Deden Di Sumber Terkait dengan tanggung jawab Dari Puskesos juga ya Pak ya Ini Terkait juga Adanya Penyimpangan-penyimpangan Mengapa Ya Terima kasih Kalau Puskesos Seperti Bapak Siapa yang dari Palimanan Pak Yoyon Pak Yoyon Ini Memang Kita Datanya Bagus sekali Pak Nah tapi Tadi kata Pak Yoyon Ini Jangan di Kamping hitam Kasih Jangan Kamping hitam Pak kasihan Kamping hitam Ikut-ikutan Yang ada Untuk korban Kamping hitam Jadi Memang Tapi Saya melihat Bukan di Cerbon saja Kalau Mental Bapak yang Semacam itu Bisa Tapi Kebanyakan juga Kita orang timur Orang timur Kalau didekati Dengan orang yang Dekat Barjang CS Itu ada Riku Itu Saya lihat Ini Saya sering diskusi Dengan bupati Bupati lain Memang gitu Pak Karena kita Orang timur Terus Kadang-kadang Bantuan ini Sudah menjadi Kalau orang timur Ini Budaya Pak Jadi bukan Sekedar Orang Itu hak-hak Orang-orang miskin Saja Ada suatu Daerah Orang kaya pun Kalau gak dapat Itu bukan Masalah Bantuannya Pak Tapi seolah-olah Merasa Tidak dihargai Jadi Oleh Pegawai Buskesos Itu lalu Dia masukkan Karena dia Bukan masalah Bantuannya Terus kita Memang Kalau di Indonesia ini Kalau dapat bantuan Bukan saja Karena nilainya Tapi merasa Penghargaan Dan senang Buktinya Kalau orang-orang Pergi haji Pak Orang Indonesia Pergi haji Di sana Di Mekah Itu sering Orang Arab ini Ngasih bantuan Yang rebutan Itu orang Indonesia Pak Orang Indonesia Bahkan cuma kurma Roti Kalau sudah dapat Itu joget-joget Pak Ini dia senang Dapat Kenang-kenangan Padahal Dia di kabarnya Sendiri Makanan banyak Tapi kenapa Kenang-kenangan Tapi kalau Negara lain Dia tuh ya Jalan aja Biasa Nah itulah Jadi Justru kita ini Memberesi itu Disamping juga Kita Budaya Juga kita Memperbaiki Supaya Hak-hak Karena Apa Bantuan Pemerintah ini Terbatas Supaya Tepat sasarannya Nah itu Pak Nah itu Nah terus Tentang dari Apa Pak Deden ya Dan yang pertama Tentang masalah Sistem terpadu Masalah Apalagi Pencipangan Dan Di SK Dekatkan oleh Bupati Seperti tadi Bapak Yang tadi Kemukan dari Palimanan Itu nanti Ada dikaji lagi Supaya memang Benar-benar Buskesos ini Kerja dengan baik Jumpa aja Di embeli Gitu Pak Ya itulah Kita Apa Untuk Membuat suatu Perubahan Di dalam suatu Budaya sistem Itu asal kita Terus menerus Dan kita Pegawainya Harus konsisten Itulah Baru nanti Ada perubahan Di dalam suatu Budaya Atau sistem Di masyarakat kita Yang intinya Bahwa kita ini Di dalam diskusi ini Bahwa kita Sebagai Saya di Pemerintahan Keupaten Pasekda Dan Dinas Sosial Dari TKSK Dan Buskesos Intinya adalah Kita kerja dengan baik Dan bantuan-bantuan Pemerintah Ini sesuai Dengan Apa Yang Yang Berhak Mendapatkannya Kasus itu Tidak sama Antara satu Kecamatan Dengan kecamatan Yang lain Dan permasalahannya Juga Dan juga Antara Kabupaten Satu Dengan Kabupaten Yang lainnya Maka Seperti halnya Dikubungan oleh Pak Ibu Kandis Sosial Dulu Standar Bantuan ini Kriterianya Ditentukan Oleh pusat Ternyata Antara daerah Itu berbeda-beda Misalkan Setah apa Standar Miskin Dari gaji Kalau di Jakarta Di Kerawang Akan berbeda Kita dengan Di kabupaten Nah ini Kenapa Dari UMRnya Dan faktor-faktor Yang Faktor-faktor Yang lainnya Sekarang Pak Sekda Menganggap Bapak Menanggapi apa yang tadi Surah ditanyakan Pak Baik terima kasih Tiga penanya Ini Hampir sama ya Pertama Mungkin Eksistensi Dari Bus Kesos itu Bukan Memiliki Kewajiban Untuk Verval Saya tegaskan Bahwa Verval itu Bukan tugas Parsial Atau sepotong-sepotong Tugas kita semua Pemerintah daerah Dinsos Dibantu oleh Buskesos Dibantu oleh TKSK Itu yang harus Ditegaskan Jadi tidak ada Kalau ada Kesalahan Kekurangan Menjadi tanggung jawab Bersama Bukan kesalahan Buskesos Bukan kesalahan TKSK Tidak seperti itu Tapi poin-poin yang tadi disampaikan Hal-hal yang Masih perlu Diperbaiki Yang menjadi tanggung jawab kita Misalnya Kan Kita pemerintah itu Ketika menentukan kebijakan itu Bioriset Policy Bioriset Diamati Masukan-masukan dari Tokoh masyarakat Masukan dari Lembaga Suadaya Masyarakat DPRD Ternyata Praktek di lapangan Masih terjadi Intervensi Jadi teman-teman di Palimanan Mungkin alhamdulillah Sudah independensinya Luar biasa Tapi Di sebagian besar yang lain Masih ada Intervensi Akhirnya Kita pernah dipanggil Diundang Diundang oleh DPRD Kaitan dengan Keadaan seperti itu Malahan DPRD meminta Seperti teman-teman Agar Buskesos itu Di-SKK Minimal Satu petugas Yang operator Yang mampu menilai Yang tadi Verifikasi Validasi data Yang Ditunjuk Satu orang Satu Satu Desa Tapi kalau saya inginnya Semua Kalau ditunjuk Satu desa Nanti Ribut lagi Kenapa Saya juga Paling berhak Betul bahwa Perbubnya kan Perbub 51 Memang harus dicabut dulu Ketika Akan Di-SKKan Itu Maka harus dicabut dulu Regulasinya harus Di-update kembali Betul Betul sekali Kang Kang Yoyon Nah Itu sebuah langkah Pak Sebuah langkah Dalam sebuah Minisemen Risiko Ataupun Minisemen Pengelolaan Pemerintahan Trical and Error itu Mesti dilakukan Kita coba Salah Ganti lagi Tidak ada Titik Lelah Semua harus Dicoba Harus dicoba Sampai ke titik Yang sempurna Semua Fair file itu Bagian daripada Trical and Error Tidak ada yang Menjamin bahwa Fair file itu Ada data yang Akurat Tidak ada Tetapi itu adalah Sebuah upaya Nanti kita cari Upaya-upaya lain Sehingga tidak ada Yang dikambing hitamkan Tidak ada yang Dikorbankan Kita semua menjadi Satu kesatuan utuh Memberikan pelayanan Terutama Menentukan data-data Yang terbaik Sehingga tidak Terjadi salah Sasaran Saya kira itu mungkin Dengan tekat yang kuat Ataupun upaya yang Luar biasa Apakah ini tidak ada Yang sia-sia Tidak ada Sia-sia Semua berhasil Puskesos hebat TKSK hebat Tepuk tangan dong Luar biasa sekali Binsos hebat Pak Bupati hebat Semua hebat Oke Kita hebat semua Tepuk tangan dong Sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya Jadi jangan ada Lempar tanggung jawab Terus juga Tidak ada yang merasa Kambing hitamkan lagi Nanti aku untuk Kedepannya Kita sama-sama Bertanggung jawab Demi masyarakat Kabupaten Ibu Kadis bagaimana Ibu menanggapi tadi Beberapa penanya kita Ibu Kadis Terima kasih Mbak Nafi Mungkin saya juga Ngerangkum Seperti Pak Sikdaya Pak Tadi pertanyaan sumber Kelangan Palimanan Dan yang lainnya juga Bahwa Memang benar Bahwa Masyarakat Yang ada di desa itu Tanggung jawab Pimpinan desa Mana yang dimasukkan Kedalam Yang mau Mana yang mau diusulkan Untuk bantuan sosial Dan lainnya itu Adalah tanggung jawab Kepala desa Sebagai Pemimpin tertigi di desa Dan pemimpin terdepan Masyarakat di desa Jadi memang Tugas Puskesos tadi Sudah dikatakan Sebagai suatu lembaga Dia Pemberantah desa itu Meminta Beberapa warganya Untuk menjadi Pengelola Ataupun SDM Puskesos Nah ini Karena Pak Kepala desa Saya yakin Atau Pak KU itu Tidak akan mampu sendiri Untuk melakukan Atau pengusulan Tadi juga disebutkan juga Bahwa siapa sih yang berhak Memverifikasi dan Memvalidasi Teman-teman semuanya Bahwa di dinas sosial ini Kita punya tenaga Struktural Ada subkoordinator Ada juga tenaga fungsional Jadi ketika usulan Itu dimasukkan Kedalam Aplikasi Yang sekarang ini Kita pakainya Adalah Sik NG Aplikasi Sik NG ini Adalah Aplikasi dari Pemerintah pusat Kemarin Sudah disebutkan Bahwa ada beberapa Yang dulunya ada Menjadi tidak ada Sehingga mempersulit Teman-teman Puskesos Untuk Mengusulkan Tadi Nah ini Karena dulu ada indikator Tadi sudah saya sampaikan Bahwa indikator Kemisilan dari Komensas itu Sekarang sudah diadakan Makanya Kita daerah ini Diminta Untuk membuat Indikator Kemisikanan lokal Yang saya sudah Sampaikan juga Bahwa Miskinnya di daerah Kauten Cirebon Berbeda dengan Standar miskin Di DKI Jakarta Ya kan Karena memang Pendapatan perkapitanya Itu berbeda-beda Contoh juga UMR Kenapa sih di Cirebon ini UMRnya 2 koma Atau sementara Di Brebes hanya 1 koma Padahal kita berdekatan Ya kan Nah ini Ini yang menjadi dasar Kenapa mereka menetapkan Seperti itu Termasuk juga Indikator kemiskinan Yang berdasar dari Pendapatan perkapita Maka dari itu Perlu indikator Kemisikanan lokal Sebagai salah satu Upaya Untuk melakukan Verifikasi Dan validasi Yang Ini tidak akan Henti-hentinya Ya Akan kita lakukan Terus dan terus Supaya Data-data Kemiskinan ini Menjadi Apa ya Sesuai yang kita inginkan Bantuan tepas asal Dan bantuan tersebut Tepat guna Buat benar-benar Masyarakat yang membutuhkan Itu saja mungkin Jadi Bukan tanggung jawab Pakku Tanggung jawab Semua Cuman ketika Berada di dini terdepan Adalah itu Kemenangan Pemimpinan desa Tersebut Itu saja mungkin Pak Oke Kita harus saling Berkoordinasi Begitu ya Bu Kadis ya Oke Tepuk tangan dong Untuk kita semua Ada disini Pagi untuk Kalian sumber kita Atas penjelasannya Dari Pak Bupati Pak Sekna Dan juga Ibu Kadis Terima kasih banyak Atas penjelasannya Terkait dengan tema kita Pada kesempatan kali ini Yaitu verifikasi Dan juga validasi DTKS Dan penerima Bansos Terima kasih untuk Bapak-bapak ibu semua Yang hadir disini Tadi penjelasannya Sudah cukup jelas ya Semoga apa yang disampaikan Bermanfaat Dan pastikan juga Untuk wilayah Kabupaten Cirebon Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon juga Kita harus akhiri Dialog khusus Pada kesempatan kali ini Terima kasih sekali lagi Untuk Anda yang sudah menyaksikan Tenggan kami Senofi Afriya pamit Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih